Bismillahirrahmanirrahim yang perlu dilakukan pertama kali niatkan dan tanamkan tekan bahwa saya harus bayar dan selesaikan semua itu saya punya seorang teman dia punya hutang puluhan juta dan hampir ratusan juta dan selesai hanya dalam beberapa bulan padahal pekerjanya juga gak jelas tapi tekat untuk membayar itu yang membuat Allah mudahkan dia untuk membayar dia tidak butuh waktu satu tahun untuk membayar hutang-hutang dia tersebut karena itu hadirin Nabi Rahmatin ya Allah impinya adalah tekan kita untuk bayar dan lakukan semuanya jangan dikit-dikit gak punya uang dikit-dikit gak punya uang untuk hutang lakukan semuanya yang halal karena ini menyangkut masa depan kita di akhirat ini menyangkut ruh kita ini menyangkut kenikmatan akhirat karena tidak ada istilah uang dibawa kabur orang di dalam Islam karena orang itu harus bayar kalau gak di dunia di akhirat tinggal antum pilih antum mau bayar di dunia atau antum bayar dengan pahala antum di akhirat antum bayar dengan sholat antum di akhirat antum bayar dengan puasa antum di akhirat dan kalau kita sudah kehabisan stok ipa ala kita dapatkan impor dosa dia dari dia tersebut jadi dosa dia dibebankan ke kita sebelum semua itu terlambat bayar di dunia dan harus berani bayar hutang yang bisa dijual, dijual antum ada punya motor, jual itu motor bayar hutang dan Allah akan ganti hukum bayar hutang apa? wajib dapat pahala antum ini pahala dan Allah akan ganti insya Allah ta'ala antum punya sofa di rumah, jual itu sofa punya mesin cuci, jual mesin cuci punya kulkas, jual itu kulkas tempat tidur, jual tempat tidur spray ada lima, jual lima-limanya ini kita dikit-dikit gak punya duit dikit-dikit gak punya duit padahal rumah kita penuh dengan perabotan itu dijual-jualin ini hutang masalahnya Nabi gak pernah berhutang sekali-sekali yang berhutang itu gadai baju perang beliau sehingga aman dan terbukti beliau meninggal ketika beliau terbayang tapi karena sudah menggadaikan baju perang tinggal dijual saja selesai beliau gak punya beban oleh karena itu jangan sampai kita meninggal dunia dengan hutang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati